Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Sahabat warga Depok yang saya cintai Tak terasa musibah COVID-19 di kota Depok Hari ini sudah memasuki hari ke-73 Tentunya waktu yang cukup panjang Untuk sebuah ujian Yang tidak hanya menimpa secara individu Akan tetapi juga bangsa Dan tidak hanya berdampak pada masalah kesehatan Akan tetapi berdampak pada masalah kehidupan yang lain Hingga berakhirnya PSBB 2 Masih banyaknya penemuan kasus COVID-19 Meskipun penambahan rata-rata kasus per hari mengalami penurunan Dibandingkan sebelum PSBB dan PSBB 1 Pada PSBB 2 Dari hasil evaluasi pertanggal 10 Mei 2020 Penambahan rata-rata kasus per hari Untuk kasus konfirmasi sebanyak 5 kasus PDP sebanyak 5 sampai 6 kasus ODP sebanyak 8 kasus Dan OTG sebanyak 11 kasus Berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Barat Yang ditindaklanjuti dengan keputusan Wali Kota Depok Maka telah diputuskan perpanjangan kedua PSBB Kota Depok Mulai hari ini Rabu tanggal 13 Mei 2020 Sampai dengan hari Selasa Tanggal 26 Mei 2020 Simultan dengan program yang sedang dijalankan Beberapa program lainnya Pada PSBB ketiga diantaranya adalah Pertama pendampingan secara proaktif terhadap Kampung Siaga Sebagai basis pengendalian mobilitas masyarakat Kedua kami akan menugaskan para Kepala OPD Untuk turun langsung di seluruh kecamatan Sebagai tim pengawas kecamatan Dan para struktural lainnya Sebagai tim pengawas kelurahan Tugasnya bersama-sama camat dan lurah Melakukan pendampingan Kampung Siaga COVID-19 Pemantauan kasus Penyisiran isolasi mandiri Pengawasan logistik dan GPS Dan tugas-tugas teknis lainnya Ketiga, melakukan screening Melalui rapi tes secara masif di pasar-pasar Stasiun, checkpoint Lima wilayah kelurahan tertinggi zona merah Tempat ibadah dan kerumunan dengan target 5.000 orang Kempat, kami sudah menyediakan layanan isolasi di rumah sakit Khususnya bagi kasus konfirmasi positif Yang melakukan isolasi mandiri di rumah Silakan berkoordinasi Dengan tim pemantau dan puskesmas tempat Untuk segera digunakan Kelima, pada PSBB 2 Sudah diperkuat dengan peraturan Gubernur Jawa Barat Pada PSBB 3 ini Kami akan menggerakkan seluruh potensi Untuk menegakkan aturan PSBB Dan memberikan sanksi kepada yang melanggar Selanjutnya, untuk informasi perkembangan COVID-19 di Kota Depok Pada hari Rabu 13 Mei 2020 Adalah sebagai berikut Pertama, kasus konfirmasi 365 orang Sembuh 66 orang Dan meninggal 21 orang Kedua, PDP Sebanyak 1.354 orang Selesai pengawasan 662 orang Masih dalam pengawasan 692 orang Meninggal dari pasien PDP 65 orang Ketiga, ODP Sebanyak 3.518 orang Selesai pemantauan 1.993 orang Masih dalam pemantauan 1.525 orang Kempat, OTG Sebanyak 1.426 orang Selesai pemantauan 561 orang Masih dalam pemantauan 865 orang Demikian Tetap Stay at home Untuk kebaikan Dan keselamatan kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Terima kasih telah menonton!